Lonjakan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta membuat sejumlah rumah sakit kembali dipenuhi pasien yang terpapar virus corona. Seperti yang terjadi di rumah sakit umum daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ini seluruh ruangan isolasi tekanan negatif dan intensive care unit atau ICU seluruhnya terisi. Untuk mengantipasi terus bertambahnya pasien COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah tempat untuk isolasi warga yang terpapar COVID-19. Sejak dua pekan terakhir, rumah sakit umum daerah Cengkareng, Jakarta Barat mengalami lonjakan pasien COVID-19 secara signifikan. Saat ini tempat tidur di ruang intensive care unit atau ICU dan ruang isolasi rubah sakit rujukan COVID-19 ini nyaris-terisi seluruhnya. Berdasarkan data di laman aes.linkes.jakarta.go.id, Ketersediaan tempat tidur di intensive care unit rumah sakit umum daerah Cengkareng, Jakarta Barat seluruhnya penuh terisi. Dari total sekitar 60 ruang ICU yang tersedia, tidak ada satu pun yang kosong. Kondisi serupa juga terjadi di ruang isolasi dengan tekanan negatif yang seluruhnya terisi. Sedangkan ruang isolasi tanpa tekanan negatif hanya terisi 41 tempat tidur, dari total kapasitas sekitar 200 tempat tidur. Saat ini, RSUD Cengkareng hanya melayani pasien COVID-19 dengan gejala berat hingga kritis. Sementara untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut lonjakan kasus COVID-19 berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur di 106 rumah sakit. Hingga 15 Juni 2021, dari total 7.861 tempat tidur pasien COVID-19, sebanyak 6.117 tempat tidur atau 78 persen diantaranya telah terisi. Data per 15 Juni kemarin, itu tempat tidur yang kita miliki 7.891 sudah terpakai 6.117, itu artinya sudah mencapai 78 persen. Ruang ICU juga begitu, kita punya 1.127, ruang ICU terpakai 824, itu artinya 73, ini jadi peningkatan yang luar biasa, jadi 50 persen dalam seminggu akhirnya. Untuk mengatasi lonjakan pasien COVID-19, Pemprov DKI menyiapkan sejumlah tempat isolasi mandiri dengan kapasitas total sekitar 9.000 tempat tidur. Sejumlah tempat isoman yang disiapkan yaitu Geraha Wisata Taman Mini, Geraha Wisata Ragunan, Rusun Nagrak Cilincing, Rusun Pasar Rumput Menggarai, Balai Kesenian Kebon Melati, Gorawa Mangun, Gor Senen, dan Gor Setu.